Intro Halo Sobat Medkom, ketemu lagi dengan saya Indra Molana dalam crosscheck diskusi akhir pekan yang digelar oleh medkom.id dan masih tentu saja berbicara seputar penanganan wabah corona di tanah air di tengah gencarnya pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah atau pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah kemudian larangan mudik di tahun ini untuk mencegah terjadinya penyebaran masif virus COVID-19 dan pekan ini malah muncul wacana dari pemerintah untuk melakukan relaksasi alias pelonggaran muncul sejumlah pengecualian dari aturan yang telah dibuat sendiri alasannya ekonomi harus tetap berjalan Presiden Jokowi seolah berada pada dilema apakah mempercepat penanganan pandemi ataukah menyelamatkan ekonomi kita akan crosscheck pada kali ini dengan sumber-sumber yang sudah bergabung bersama kami saat ini ada Dr. Brian Sri Prastuti yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden selamat siang Dr. Brian selamat siang Mas Indra sehat selalu ya dokter Alhamdulillah kemudian ada Dr. Daeng Fakih yang merupakan ketua umum PBB Ikatan Dokter Indonesia atau IDI selamat siang Dr. Daeng selamat siang Mas Indra baik terima kasih atas waktunya kemudian ada Pak Bukhori Yusuf yang merupakan anggota DPR dari fraksi PKS selamat siang Pak Bukhori selamat siang Assalamualaikum Mas Indra baik mungkin kita segera mulai saja ya diskusinya untuk siang kali ini kami ingin pastikan terlebih dahulu kepada Dr. Brian begitu ya dengan pernyataan tentang relaksasi ekonomi tetap harus berjalan pembukaan kembali semula transportasi umum apakah prioritas pemerintah kini sudah bergeser lebih pada mementingkan roda ekonomi dibanding menangani dan menyelesaikan Corona Dr. Brian iya sebetulnya enggak juga ya karena di dalam rapat terbatas yang hari Senin yang lalu Bapak Presiden masih tetap mengatakan bahwa PSBB itu tetap dilaksanakan dengan bahkan dikatakan lebih ketat dan lebih efektif PSBB lebih ketat dan efektif ya lebih ketat dan lebih efektif kemudian diikuti tentu saja seperti yang sudah-sudah yaitu bahwa testing kemudian apa namanya tracing dan juga isolasi jadi testing yang lebih masif kemudian tracing yang lebih progresif dan segera dilakukan isolasi untuk yang bergejala dengan yang lain-lain tambahannya adalah berkaitan dengan bantuan sosial dan segala macam itu masih ditegaskan seperti demikian nah lalu kemudian yang dimasuk dengan relaksasi ini seperti apa apa bedanya dengan sekarang kalau misalnya sebut PSBB harus justru lebih ketat relaksasi ini dalam bentuk seperti apa sih Dr. Brian iya saya sendiri sejujurnya tidak berhasil mengenali statement tentang relaksasi dari sebagai arahan dari Presiden jadi arahannya tadi yang sudah saya sampaikan tadi tetapi kalau kita melihat perkembangannya beberapa statement yang disampaikan ataupun wacana-wacana yang berkembang dalam beberapa hari terakhir ini sebetulnya kalau kita melihat lagi dari dokumen yang ada kalau kita kan kita berpatokan pada pedoman tentang pelaksanaan PSBB Permen Kes nomor 9 ya dan kemudian diikuti dengan Permen Hub yang terkait dengan pelarangan pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri kalau kita melihat dari dokumen itu sebetulnya memang ada pengecualian oleh beberapa pejabat itu terkait dengan pengecualian tersebut hanya mungkin lebih ditegaskan ya diingatkan bahwa apa di dalam kerangka PSBB itu bukan berarti bahwa tidak boleh ada aktivitas sama sekali tidak boleh ada pergerakan sama sekali tetapi pergerakan itu yang dibatasi dan kemudian ada pengecualian-pengecualian nah ini yang harus dipastikan mengapa karena kita juga harus menjaga supaya konektivitas antar daerah itu masih bisa terjadi ini diperlukan supaya alur distribusi logistik itu masih bisa berjalan apalagi dengan kondisi yang kita hadapi daerah yang paling sampai saat ini provinsi yang mempunyai kasus yang paling banyak itu kan masih di daerah yang menjadi pusat distribusi awal ya baik itu Jakarta, Surabaya dan ini banyak daerah yang lain itu tergantung dari dua kota ini jadi sebetulnya secara prinsip seperti itu jadi kalaupun kemudian kalau kita lihat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Gugus Tugas bahkan lebih mempertegas lagi ada pengecualian tetapi di surat edaran tersebut dikatakan ada beberapa kriteria ada, bukan kriteria, ada persyaratan untuk bisa seseorang orang ya seseorang itu berpindah bergerak melakukan mobilitas bergerak, pindah tempat itu ada persyaratannya sebenarnya kalau dilihat persyaratannya seharusnya kalau persyaratan itu dijalankan dengan benar itu tidak mudah tidak mudah gitu loh artinya banyak sekali tapi ini kan berbeda dengan semangat awalnya berarti ya ada perbedaannya disitu berarti kalau sebelumnya pembatasan sosial itu tidak ada hal seperti ini pengecualian-pengecualian maka yang sekarang ada pengecualian-pengecualian dengan pertimbangan tertentu itu ya tidak, dari awal ada pengecualian pasal tetap pengecualian itu selalu muncul baik itu di pedoman PSBB ada di Permen Hub itu juga ada pengecualian itu ada nah ini jadi sebetulnya sudah ada hanya ini mungkin statementnya kemudian apa disampaikan sehingga kemudian orang melihat seperti bahwa ini ada kelonggaran padahal tidak karena sekali lagi arahan dari Bapak Presiden itu jelas PSBB itu tetap dilaksanakan dengan lebih ketat tadi ya kemudian dan efektif ada tambahannya beliau memang mengatakan efektif efektif artinya apa? artinya bahwa setiap daerah itu harus mulai melihat bagaimana PSBB ini bisa memberikan hasil seperti yang kita harapkan gitu jadi intinya tidak ada relaksasi itu tidak ada sebenarnya sejauh yang saya fahami kalimat relaksasi itu tidak pernah disampaikan oleh Presiden tetapi begini yang harus kita fahami adalah bahwa di dalam apa namanya di dalam skema kebencanaan itu kan ada tahapannya ya ada yang disebut dengan tahapan pencegahan kemudian respon kemudian juga kita harus siap juga dengan fase apa namanya rekonstruksi perbaikan kembali ke keadaan normal bukan berarti bahwa kita akan melakukan itu maksudnya kita sudah berada di fase itu tetapi di dalam sebuah skema bencana tiga tiga fase itu harus ada perencanaannya gitu jadi kita tetap harus punya perencanaan kapan nih kalau misalnya kapan mulai apa persiapan untuk menghadapi kembali ke normal kemudian mulai perbaikan lagi kembali lagi bahkan terjadi peningkatan untuk menjadi lebih baik itu kapan itu dilakukan dan strateginya strateginya bukan kapannya strateginya bagaimana itu pasti akan ada sebagai sebuah perencanaan tapi bukan berarti bahwa kita akan melakukan itu saat ini tapi dokter berian satu kali lagi pertanyaan kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya kan memang moda transportasi apa namanya dibatasi ya ini begitu muncul apa namanya wacana relaksasi dari pamafut MD lalu kemudian beberapa hari kemudian muncul dari Pak Menhuk bahwa semua moda transportasi beroperasi mulai tanggal 6 nah ini kemudian apakah yang disebut sebagai tidak ada perubahan ataukah pelonggaran itu terjadi di sisi ini enggak jadi bahkan sebelum Pak Mahfut menyampaikan soal tadi statement tentang relaksasi kita sudah sudah ada pemikiran bukan pemikiran jadi kita sudah melihat bahwa keperluan untuk menjaga konektivitas antar daerah itu bagaimana untuk tetap menjaga itu supaya tadi sekali lagi pertimbangan awal itu adalah supaya jalur distribusi tidak terputus yang kedua adalah jika kemudian terjadi sesuatu hal ya kan banyak hal yang bisa terjadi ya apakah apakah untuk memastikan kita enggak tahu bisa saja ada satu daerah kemudian membutuhkan apa membutuhkan support dari daerah yang lain untuk penanganan COVID misalnya untuk apa namanya memindahkan mengirimkan tenaga ahli dari satu daerah ke daerah yang lain nah ini kita memastikan supaya proses itu tidak terhambat begitu sehingga konektivitas ini yang kemudian menjadi pertimbangan oke hanya kemudian bagaimana itu dilakukan kan belum terlalu detil seperti itu ya bertahap kemudian ini surat edaran dari Menhub keluar kemudian juga yang terbaru juga ada surat edaran dari Kementerian dari Menteri Kesehatan itu terkait dengan apa WNI dari luar yang akan repatriasi ya ke Indonesia ataupun WNA itu juga baru keluar juga jadi poinnya pemerintah mau menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan karena banyak kritik kemudian sekarang di alamatkan kepada pemerintah seolah maju mundur simpang siur kebijakan yang diambil tidak ada itu berarti Bu ya ya tidak ada oke saya beralih ke dokter Daeng terlebih dahulu dokter Daeng pada intinya semangat untuk PSBB ini kan kalau saya tidak salah adalah dan juga larangan mudik kalau tidak salah adalah menghindari perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain karena sejatinya virus itu kan tidak berpindah jika tidak melalui manusianya nah memang disebut oleh dokter Brian tadi bahwa saat ini bukan ada perubahan tetapi memang pengecualian dan lain sebagainya itu memang ada sejak awal diterapkannya PSBB bagaimana Anda melihat ini dengan adanya beberapa pengecualian pengecualian misalnya kemudian untuk apa namanya transportasi masih tetap dibuka yang sebelumnya ditutup berarti ini Bu Brian karena kan informasi terbarunya ini malah dibuka kembali tanggal 6 begitu bagaimana dokter Daeng Anda melihat ini ya yang saya tahu di aturan PSBB itu memang sudah dari awal ada pengecualian yang dikecualikan itu adalah hal-hal yang itu menyangkut kebutuhan hidup pokok seperti misalnya masalah pangan masalah minum termasuk distribusinya kemudian misalnya juga masalah pelayanan kesehatan obat-obatan itu masuk pengecualian yang terus harus berjalan karena itu kebutuhan pokok hidup kalau memang pengetrapan pengecualian itu saya rasa ini memang perlu dievaluasi mas Indra kenapa yang pengecualian ini di lapangan kadang-kadang terkena dampak juga jadi akhirnya tidak tidak berjalan itu pengecualian pengecualian ini perlu dijaga kan ini penting misalnya obat kemudian alat kesehatan kemudian bahan-bahan ada kawan-kawan dari industri pangan misalnya itu ada yang mengeluh kesulitan Keikatan Dokter Indonesia ini dok saya mau kirim air mau kirim bahan pangan untuk bayi ini kesulitan di lapangan karena terdampak padahal ini sudah masuk pengecualian terus terang PBID sudah bersurat ke Bumbu Stubas ke Panglima TNI ke Kapolri ditembuskan ke Bumbu Republik Pementerian bahwa yang masuk pengecualian itu yang untuk memenuhi hajat bahan pokok hidup masyarakat itu tolong dijaga barangkali kalau evaluasinya ke ini ini saya pikir baik cuma begini kalau kalau yang saya kemarin kebetulan kemarin kemarin sore saya ikut koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Bumbu Stugas bersama semua komponen ya ada Kementerian Kesehatan ada Badan POM dan lain-lain kemudian Bumbu Stugas seluruh Indonesia ikatan dokter ini kebetulan diundang disitu General Doni sebagai Ketua Bumbu Stugas menyatakan tetap firm tetap komit dengan langkah yang sudah diistirikan Presiden dua langkah pokok yang strategis yang satu tadi sudah dijelaskan dokter Brian itu testing masal ini testing masal kita akan kroyokan support bersama di daerah kita dukung bersama untuk berjalan dengan baik karena dengan testing masal ini kasus segera ditemukan dengan segera ditemukan maka cepat dilakukan isolasi dan ditangani sehingga kasus ini bisa terlokalisir kalau ini dilakukan secara masif masal dengan target pemerintah itu minimal 10 ribu berhenti maka dengan tindakan deteksi dini yang cepat dan penangan ini kita akan segera bisa mengendalikan yang kedua ditegaskan oleh gugus kukas kemarin PSBB dan social distancing tetap harus didisiklinkan jadi saya melihat ya mudah-mudahan ini yang disampaikan gugus kukas ini memang inline dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa dua strategi ini harus kita harus disiklin lakukan dengan baik jadi saya saya mudah-mudahan yang disampaikan itu maksudnya adalah mengevaluasi beberapa yang dikecualikan itu untuk betul-betul dikecualikan tidak terdampak di lapangan kalau terdampak berat itu ya masalah supli makanan masalah supli minuman masalah supli obat masalah alat APD saya punya pengalaman ikatan dokter Indonesia itu mengirim bantuan alat berlindung diri ke seluruh Indonesia seluruh provinsi itu di daerah timur itu mengalami pelambatan oke satu minggu baru sampai ya mungkin itulah yang kami minta sebenarnya yang dikecualikan itu betul-betul dikecualikan ya mudah-mudahan evaluasinya ke arah situ mas Hidrat kami bergerak kalau penjelasan dokter Brian nampaknya ke arah situ penjelasan dokter Brian nampaknya ke arah situ Pak Bukori sebagai anggota DPR jadi Anda memotraknya bagaimana sejauh ini apakah memang setelah muncul memang ini kan ramai setelah pernyataan dari Pak Mahfud ya Min Kepulukam ada kena relaksasi pembatasan sosial bukan berarti kemudian dilarang semua tapi memang dibatasi tapi ekonomi juga harus tetap berjalan nah kalau Anda melihat yang sejauh ini yang dimaksud mungkin relaksasi atau segala macam apakah itu memang sebenarnya lebih pada arah untuk mempertegas pengecualian itu bisa tidak terdampak dari kematasan ini ataukah memang ada hal yang mau di apa namanya bahwa prioritas pemerintah ini seolah akan juga harus bergeser artinya berjalan dua-duanya tidak bisa sekarang fokus pada kesehatan saja tapi juga tetap ekonomi harus tetap berjalan kalau tidak ambruk halo ya mas silahkan pak bukori terima kasih mas indera dan dokter daing dan juga dokter prian saya mungkin karena pandangannya adalah pandangan politis saya melihat sebenarnya ini pemerintah lagi galau karena itu antara statement presiden terus statement dengan dokter prian terus statement dengan menhub dengan pak mahvol ini beda-beda ini makanya statement menhub ketika dia berada di komisi 5 DPR RI dia mengatakan besok tanggal 7 bahwa semua modal transportasi akan mulai bergerak kembali dan itu saya kira juga memang tidak konsisten saya sih berharap apa yang disampaikan dokter prian tadi adalah konsisten menunjukkan bahwa sesungguhnya kebijakan pemerintah yang kemudian akhirnya memilih PSBB itu merupakan kebijakan yang sudah dipikirkan sedemikian matang padahal dalam kebijakan PSBB sendiri itu juga ada pengecualan-pengecualan yang tadi disampaikan yang kaitannya dengan masalah pengangkutan terhadap logistik masalah kehidupan terkait dengan masalah kesehatan hal-hal yang tidak mungkin tidak artinya kalau itu tidak perlu ada kemudian dibuka kembali tidak perlu kemudian perlu relaksasi lalu kemudian alasannya kalau peromah food alasannya kan dibuka karena dua satu karena untuk menghindarkan stress kemudian yang kedua untuk menghindarkan untuk masalah ekonomi kalau kemudian masalah ekonomi kita semua tahu karena pemerintah memang skemanya sampai kemudian bantunya sampai banyak bulan Juni karena itu kemudian kita temukan atau kemudian ada skema lagi bahwa kemudian setelah bulan Juni itu bentuknya bukan bantuan sosial tapi membuka semua keran-keran ekonomi mulai dari kemudian pabrik mulai dengan kemudian mal lalu kemudian nanti dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan publik tetapi dengan tetap terbatas dan seterusnya ini sebenarnya juga kita mengerti karena itu sebenarnya pemerintah sekarang ini sedang sedang menurut saya belum memiliki satu alat evaluasi yang baik yang terukur sehingga memiliki satu kebijakan yang firm yang kemudian pasti dan kemudian dengan dengan penuh percaya diri saya melihat itu dan kalau kita lihat Pak Bukori oleh Dr. Brian bahwa Presiden mengatakan bahwa PSBB semakin diperketat dan efektif itu kata Pak Jokowi tapi kemudian dalam pernyataan beliau yang lain kemudian perlu ada relaksasi perlu ada pelonggaran-pelonggaran silakan melakukan aktivitas tetapi kemudian dengan tetap menjaga protokol kesehatan ini kan saya kira juga merupakan satu menyampaikan statement itu kan harus diukur karena ini adalah pemegang kebijakan publik pertama apakah statement itu akan berdampak atau tidak yang kedua bahwa statement dipahami salah paham atau tidak yang keempat bermanfaat atau tidak ini kan ini kan semuanya terkait dengan masalah komunikasi jadi saya melihat pertama kali ini kegaduhan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan masalah relaksasi apakah kemudian pelonggaran atau relaksasi PSBB ini pertama persoalan komunikasi yang kedua saya melihat memang pemerintah masih belum memiliki satu ukuran yang firm masih belum memiliki cara evaluasi yang yang bisa membuat mereka percaya diri memang sampai kemudian sekarang inilah yang kemudian kita lakukan padahal kalau kita merujuk kepada data data misalnya hampir semua negara dunia apakah Amerika apakah kemudian Nigeria apakah itu Iran apakah itu negara yang lain lah ketika mereka melakukan lockdown atau kemudian PSBB lalu kemudian dilonggarkan semuanya faktanya itu adalah mengalami sebuah satu COVID-19 tahap kedua bahkan di Amerika bahkan di Amerika itu hanya berjarak beberapa satu hari saja itu kemudian mengalami peningkatan lebih dari 1.500 yang terinfeksi itu dana hanya satu hari dan kalau kita lihat misalnya di Iran juga sama seperti itu dan kalau kita lihat misalnya di beberapa negara yang lain juga seperti itu nah kalau kita lihat misalnya dampak PSBB meskipun tidak mampu menurunkan penularan sampai tingkat signifikan kalau kita lihat DKI itu paling tidak kurang lebih sekitar 30 sampai 31 persen itu kemudian tingkat penurunannya sejak kemudian ditetapkan PSBB sampai kemudian hari ini itu artinya adanya bahwa pendekatan physical distancing ini merupakan salah satu pendekatan yang cukup jitu lah untuk kemudian sekarang ini bahkan kemudian manasyarakat disadarkan dari berbagai sisi disadarkan secara agama dan seterusnya namun kita juga menyadari bahwa dampak terhadap COVID-19 ini memang tidak hanya dialami kelas menengah Pak Bukhori yang Anda khawatirkan dari ini apa kalau misalnya sekarang begini sikap presiden bahwa apa namanya tetap diperketat PSBB mudik tetap dilarang ada statement itu juga kemudian menargetkan juga bulan Mei ini sudah mulai turun Juni sudah melandai apapun caranya begitu kita pasti kurvanya artinya berarti konsernya masih tentang mencegah penyebaran ini tetapi Anda tadi menyebut misalnya ada galau ada pernyataan dari yang lain yang disitu kekhawatiran Anda yang dimana ini apakah misalnya menhub membuka ini atau yang mana ini kira-kira ya kekhawatiran saya adalah kebijakan dari presiden ini bisa jadi tidak dipahami secara utuh atau kemudian terjadi miss sehingga terjemahan di tingkat operasionalnya di tingkat teknisnya itu kemudian mengalami deviasi yang sangat jauh satu contoh misalnya ketika kemudian moda transportasi di satu sisi kita paham bahwa ini merupakan sumber ekonomi tapi di sisi lain bahwa itu merupakan cara untuk menganggut orang yang kita tidak bisa menseleksi apakah dia ini akan terkena COVID atau tidak dan kemudian potensi besarnya itu akan menimbulkan itu maka kemudian ketika dibatasi yang boleh naik itu adalah orang yang bekerja saja orang yang kemudian tidak boleh mudik atau tidak boleh kolej kampung ini kan susah ini mas akan susah di tingkat lapangannya karena itu memang ya saya kira pada akhirnya sampai-sampai kami nih anggota DPR ya sudah nyerah aja deh kita itu juga istidat pemerintah kita akan merasakan bersama-sama tapi kan maksudnya tidak begitu gitu jadi saya mengkhawatirkan bahwa sikap presiden yang kemudian jelas-jelas sebagaimana tadi Bu Brian sampaikan dan mudah-mudahan masih tetap konsisten seperti ini jangan kemudian di tingkat bawah ini dimainkan gitu loh kalau kemudian memang ada perubahan ya pemerintah harus mengambil konsekuensi apa konsekuensinya kalau pemerintah itu ketika memberikan paket tentang bantuan sosial itu sampai kemudian di bulan Juni maksimalnya karena setelah itu tidak punya paket lagi dan itu adalah paket dari 405 triliun yang kemudian 110 triliun itu dipakai untuk apa namanya jaring pengaman sosial maka kemudian ya ketika kita longgarkan sekarang dan kemudian nanti ada kemungkinan kenaikan lagi pemerintah harus menyiapkan dua hal satu bahwa pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan itu memadai padahal kalau dalam yang kita tahu kemampuan rumah sakit seluruh nasional cuma hanya 4.000 sekitar 800 rumah sakit terujukan nasional terkait dengan COVID-19 lalu kemudian kapasitasnya 4.000 kamar sementara sekarang ini yang sudah terkena positif sudah 12.000 nah ini penting ini kalau kemudian kita menaikkan untuk menurunkan kurva kurva penularan tetapi kemudian kita juga tidak menyiapkan sarana kesehatan bagaimana cara menangani kan yang penting sebenarnya bahwa ketika kita kalau kata Pak Jokowi kita harus mulai bersahabat dengan COVID-19 itu maknanya apa maknanya pemerintah harus menyiapkan seluruh perangkat kesehatan sehingga ketika ada orang terkena atau terinfeksi positif itu bisa tertangan dengan baik tidak kemudian nekat-nekatan begitu loh tetapi kalau kemudian kita tidak punya sarana perasaan lalu kemudian ayo kita kemudian mulai bersahabat yang maknanya kemudian diberikan gerak luas lalu kemudian kita tidak bisa bagaimana cara menanganinya ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan besar nah itu yang kemudian saya masukkan baik ke dokter berian ya mungkin dokter berian silahkan ditanggapi dan juga saya nambahkan pertanyaan begini dokter berian ketika paling tidak akhirnya dipahami sebagai sebuah pelonggaran walaupun dokter berian tadi sudah menjelaskan ya tetapi ketika tidak ada istilah relaksasi atau tidak ada istilah apapun itu ini kita mungkin mohon diluruskan ketika disebut diperketat tapi di sisi lain ada pernyataan relaksasi di sisi lain juga ada mulai dibukanya transportasi umum tidak boleh terputus satu dengan daerah yang lainnya ini bagaimana ya mencoba untuk mensingkronkan pernyataan bahwa diperketat tapi di sisi lain ada pengecualian-pengecualian dan tetap berjalan seperti apa namanya sediakal lagi ya terima kasih Mas Indra sebetulnya arahan Bapak Presiden itu sama yang disampaikan oleh Pak Bukhari tadi ya yang mengatakan bahwa kalau tadi disampaikan lebih dengan bahasa ada kegalauan pemerintah tentang bahwa tidak terukur sebaliknya Bapak Presiden itu memberikan arahan memang memerintahkan setiap daerah itu untuk mempunyai target yang terukur jadi artinya apa kebutuhan itu sebetulnya sudah ditangkap oleh kita kita harus refleksi bisa kita harus refleksi bahwa kita belum mempunyai itu di awalnya tetapi kita sudah menyadari sehingga bahwa ini perlu dilakukan dan ini kemudian menjadi bagian yang penting kemudian tadi beberapa concern bahwa ini dengan dibukanya apa dibolehkan lagi transportasi publik untuk beroperasi kemudian ada ketakutan bahwa tadi sudah saya sampaikan niatnya kan sebetulnya bukan untuk bahkan bukan untuk mempermudah terjadinya transmisi walaupun kemungkinan itu bisa terjadi dan khawatirnya kan tadi dikatakan khawatir kalau kemudian dalam tanda keputih bisa lagunakan sebetulnya kalau kita melihat dari surat edaran dari Kepala Gugus Tugas persyaratan tadi yang saya sebutkan itu cukup ketat salah satunya misalnya persyaratannya adalah bahwa orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang harus bergerak tadi berpindah tempat tadi kan tentu saja tujuannya sudah jelas ya itu harus dengan tujuan yang salah satunya adalah untuk penanganan COVID-19 disitu dikatakan harus bisa menunjukkan hasil PCR begitu jadi ada persyaratan yang jauh lebih yang lebih ketat yang tidak kita terapkan pada saat kita masih di fase pencegahan nah ini sebetulnya tujuannya tadi tujuannya tadi ya supaya kekhawatiran kita untuk orang yang bergerak ini bahkan menjadi sumber penularan itu harapannya tidak terjadi walaupun saya juga tidak tidak mau menutup mata bahwa kemungkinan kecolongannya itu bisa terjadi ya artinya yang kita sudah tahu lah punya pengalaman bagaimana individu bahkan individu pun berusaha untuk bernegosiasi terhadap peraturan-peraturan yang ada nah oleh karena itu mungkin kita sebetulnya masih terbuka untuk mendapatkan masukan dari yang lain kemudian mari dipantau bersama juga bahkan misalnya ini kantor staf presiden bersama dengan kementerian pan-RB mulai gencar untuk mensosialisasikan lapor dimana masyarakat sipil siapapun itu secara individu kalau melihat kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai ada keluhan itu bisa masuk ke dalam platform itu sehingga bisa segera kita tindak lanjuti kemudian sebenarnya maaf saya potong dulu dokter berian sebenarnya apa namanya pertimbangan pemerintah ketika saya masih melihat begini ya karena ada transportasi yang kembali transportasi umum yang kembali dibuka itu adalah sebuah perbedaan karena kembali dibuka berarti sebelumnya tutup berarti ditutup total gitu nah sekarang kan kembali dibuka nih artinya ada perbedaannya disitu nah pertimbangan ini sebenarnya supaya bisa menemukan apa namanya korelasi dengan pernyataan Presiden bahwa ini PSBB ini semakin diperketar kami ingin bertanya apakah pertimbangan yang dilakukan ini lebih pertimbangan bahwa agar bisa menyalurkan apa namanya fasilitas APD atau fasilitas kesehatan ke berbagai daerah tetap berjalan dengan baik ataukah lebih padat juga pertimbangan ekonomi lebih pertimbangan ekonomi karena hubungan antar satu daerah ke daerah yang lain ini juga merupakan kunci dari roda perekonomian ya kalau statementnya Presiden dari awal itu kan beliau mengatakan bahwa nomor satu pertimbangannya adalah kesehatan kesehatan masyarakat terutama ya tetapi juga dikatakan bahwa pertimbangan ekonomi itu tidak bisa ditinggalkan jadi nomor satu tetap adalah pertimbangan kesehatan kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Daeng ataupun Mas Indah juga sampaikan ini terkait dengan penanganan COVID-19 kesehatan dalam hari ini adalah terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 itu betul pertimbangan utamanya lebih ke sana karena kembali lagi kita lihat di surat edaran di gugus tugas itu mengatakan itu ada beberapa hal sebetulnya pengecualian itu dilakukan untuk untuk siapa sih itu ada kan artinya pada saat berkata bahwa transportasi dibuka transportasi dibuka itu adalah untuk mendukung hal-hal ini ada enam ada enam poin ya di dalam yang mengizinkan perjalanan orang berdasarkan surat edaran dari kepala gugus tugas yaitu terkait dengan percepatan untuk mendukung pelayanan percepatan penanganan COVID-19 kemudian pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban umum pelayanan kesehatan pelayanan kebutuhan dasar pelayanan ekonomi pelayanan dasar dan yang terakhir adalah pelayanan fungsi ekonomi penting nah ini ekonomi penting ini kan juga terkait dengan apa yang disebut di dokumen sebelumnya baik itu di dalam pedoman PSBB ataupun yang juga sudah tercantum di dalam permenhub terkait dengan pengendalian transportasi selama menjelang hidup fitri pengendalian transportasi selama masa ini ada poin juga bahwa penumpang dengan kepentingan mendesak misalnya ada keluarga yang meninggal ini masuk di antara salah satu pengencualan itu juga ya ya itu ada jadi itu tadi kan bagian A ada bagian yang lainnya adalah perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat dan perjalanan orang yang anggota keluarga inti mengalami sakit keras atau meninggal dunia selain masalah repatriasi nah tadi seperti kata Pak Bu Khori hal-hal seperti ini tataran di lapangannya akan menjadi sulit benarkah demikian kira-kira Bu Grian maksudnya tidak realistis lah begitu loh sehingga banyak yang nanti bisa menyalahgunakan ya makanya kemungkinan itu bisa terjadi makanya yang diperlukan adalah bagaimana memetigasi itu jadi itu mungkin yang kemudian menjadi PR kita bersama memastikan supaya niat baik kita tujuan kita itu bisa tercapai tetapi risiko yang dihadapi itu bisa semakin dikurangi mungkin itu yang harus menjadi PR kita bersama ya ya dokter Daeng lebih baik sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini artinya sifatnya pembatasan sosial dibatasi saja tapi kalau misalnya ada orang membawa surat tertentu sehingga masuk dalam pengecualian misalnya dengan kriteria yang tadi disebutkan ya walaupun tadi menurut Pak Bukhori tataran di lapangannya akan sulit apakah lebih baik dalam kondisi yang tetap seperti ini lebih baik kita benar-benar ketat tidak ada perjalanan dulu tapi dalam waktu dekat target selesai sehingga ke depan kita bisa normal kembali gitu ataukah karena memang dengan pernyataan Presiden juga bahwa kita mulai-harus mulai berdamai dengan COVID-19 ini karena ini bisa akan panjang jadi ya yaudah dibatasi saja setengah-setengah dengan protokol kesehatan tapi kalau diputup total ekonomi mati dan akhirnya bisa ambruk ini nanti negara ini jadi kalau kami ini kan apa ya profesional medis ya bukan regulator ya bukan seperti dokter Bian bukan seperti Pak Bukhori yang ke arah kebijakan untuk menentukan kalau kami memang sebenarnya berharap begitu bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu memang untuk apa mengevaluasi yang dikecualikan bukan untuk membuka melonggarkan hal-hal lain kenapa kami berharap seperti itu karena terus terang kami profesional medis itu khawatir kalau kalau ini BSTB tidak didisiplirkan social distancing tidak didisiplirkan maka tidak akan mampu efektif sebagai instrumen pencegahan karena kita tahu kan yang yang tadi dijelaskan dokter Bian testing tracing isolasi itu kan instrumen untuk deteksi ini dan penanganan kasus supaya melokalisir orang yang sakit tidak orang yang sehat tapi ini tidak cukup strategi kedua jauh lebih penting yang sehat itu jangan sampai ditulari jadi langkah pencegahan dengan social distancing dan BSTB itu lebih penting lebih strategis dan sebenarnya lebih murah biaya ini biaya pelaksanaannya kami berharap petugas menilis ini berharap memang dua-duanya ini dikerjakan dengan disiplin saya tidak tahu ini mungkin pilihannya ya Mas Indra saya lihat mungkin pilihannya dengan cara yang mudah di manage atau cara yang memerlukan effort manage yang luar biasa kalau kalau kemudian pelonggaran-pelonggaran kemudian harus pakai ini itu di lapangan memang harus effort kita untuk memanagenya mengaturnya itu harus lebih ekstra lebih lebih bagus lebih ketat sehingga memang harus ada upaya-upaya pendisiplinan harus lebih digecarkan saya tidak tahu apakah kita memilih yang yang lebih mudah memanagenya atau kita memilih memanagenya yang lebih lebih komplikatif karena ini kan tujuannya tadi sama saya dengarkan dari dokter Buian tetap tujuannya adalah supaya berjalan efektif ya kan jadi tinggal kita pilihan kalau misalnya tetapi yang saya lihat ini dari hari ke hari karena saya sering keluar sering keluar ke kantor sering koordinasi tentang relawan dokter tentang pemenuhan kebutuhan APD koordinasi bus tugas ini di Jakarta ini bukan tambah stabil ini transportasi tambah macet nih tambah hari ke hari nah ini yang kami khawatir sebenarnya kalau kondisi kayak begini ya yang perjalanan social distancing dan PSBB kemarin cukup baik tidak sempurna cukup baik dan cukup ini cukup bermakna dalam cukup bermakna dalam mengurangi atau memutus mata rantai mengurangi kasus itu barangkali perlu dipertahankan perlu dipertahankan agar betul-betul PSBB ini bisa tetap didisiplinkan kalau tidak kalau tidak kita akan beresiko mas Indra resikonya apa kurva kurva penularan itu kita khawatir nanti akan pertambahannya di lepung di Jakarta ini saya dengar sudah memang tetap bertambah tidak bukan melandai tetap bertambah tetap bertambah tetap bertambah tapi pertambahannya tidak sebanyak yang kemarin-kemarin pertambahannya sudah turun jauh jadi ini mungkin perlu dipertahankan karena sampai sekarang itu secara nasional ya yang saya tahu itu pertambahan kasus tetap berjalan dan itu berpisar antara kalau tidak keliru nih ya antara 250 orang per hari sampai sekitar mendekati 400 orang per hari pertambahannya masih ada memang jumlah pertambahannya peluktu api tapi bukan nurun tetap bertambah tetap bertambah cuma lambat pertambahannya begitu ya fluktuatif bukan lambat fluktuatif kadang 300 lebih kadang di bawah 300 kalau menurut saya ini memang kita harus hati-hati jadi ambil kebijakan apapun tetap kita harus hati-hati apakah kita memilih kebijakan yang gampang jadi kontrolnya atau kita memilih kebijakan yang agak sulit kontrolnya dengan efek yang lebih besar ya maksudnya mengecualian-mengecualian ini akan menjadi efek yang lebih besar begitu ya dokter ya iya kita berharap endingnya itu tetap PSBB dan social distancing tetap tetap dijaga di sini oke baik Pak Bukhori kalau kita lihat kan memang pertimbangannya diantaranya juga tetap faktor kesehatan Presiden mengatakan seperti itu tetapi ekonomi juga tidak ditinggalkan nah dengan dibukanya segala macam transportasi tadi memang ada pengecualan-pengecualan yang beberapa jenis tadi yang juga sebenarnya cukup tetap buka artinya kalau pertimbangan ekonomi ini juga tidak boleh ditinggalkan wajar-wajar saja tidak ini Pak Bukhori ataukah lebih baik kita fokus kesehatan saja total ya tadi pagi saya mendengarkan siaran langsung dari salah satu radio swasta yang kemudian mensitir atau mengambil informasi dari Dirlantas Jawa Barat sejak dia menerapkan di masa di masa PSBB PSBB dan sekaligus di masa mudik ini saja itu tercatat oleh mereka untuk kendaraan mobil roda empat itu ada sekitar 16 ribuan untuk motor kurang lebih sekitar 27 ribu ini adalah kendaraan yang mau menerabas yang kemudian mereka tidak apa namanya tidak memenuhi syarat untuk kemudian dalam pengecualan tadi tapi kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita temukan betapa travel-travel yang sifatnya dia memiliki kemampuan untuk menerobos melalui jalan-jalan lain jarur lain yang kemudian tidak terdeteksi oleh lalu lintas atau polisi lalu lintas itu juga cukup banyak dan belum lagi misalnya perjalanan-perjalanan lain yang yang ngiras-ngirus tahu ngiras-ngirus ya perjalanan suratnya sih mengtugas tapi kemudian yang di dalamnya mengandung sesuatu yang bukan itu jadi itu juga banyak gitu jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri karena PSPB ini sudah menjadi pilihan pemerintah maka pengecualian-pengecualian itu pasti akan bocor pasti akan bocor gak bisa tidak nah karena itu sudah bocor ada penyimpangan karena itu harus disadari pemerintah dari sejak awal apalagi kemudian dengan berbagai macam statement pejabat negara yang kemudian saling menegasikan seperti itu gitu kan nah ini kemudian di tingkat bawah juga akan terus gitu karena persoalannya bukan rakyat kita yang tidak taat bukan sekarang misalnya kenapa si orang hari ini lebih senang pilih pulang kampung khususnya meneng-menengah bawah pekerja-pekerja harian ya karena persoalan pertimbangan yang paling besar itu pertimbangan masalah ekonomi saya di Jakarta makan apa bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi lalu gendekai tidak cukup gitu jauh dari cukup hanya sekedar menutup menutup makan saja sudah untung gitu loh nah tetapi kalau kemudian dengan desitu seperti itu dia akan stres karenanya kemudian dengan cara apapun bagaimana berupaya bisa sampai di kampungnya mau masuk mobil molen mau masuk kemudian mobil yang kemudian dikurung lalu kemudian dikerek pakai mobil tetap aja semuanya ini konsekuensi yang pemerintah mesti paham gitu loh jadi tidak bisa dan itu juga tidak mungkin ditertipkan sebagaimana kemudian langsung ditertipkan tidak mungkin ini rakyat kita juga gitu artinya mau selesai ini pilihan sudah diambil pemerintah karena itu pemerintah mesti paham konsekuensinya jadi kalau dokter Dayang itu mengatakan apakah milih antara yang manajemennya itu sederhana atau kemudian menggunakan effort yang luar biasa itu memang tidak mudah bagi Pak Jokowi saya kira gitu tapi paling tidak menurut saya pemerintah mesti sadar ini nah karena itu yang perlu dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan adalah yaitu fasilitas fasilitas kesehatan sehingga jangan jangan kemudian disederhana oh nanti berarti setiap sampai bulan Juni kita mesti harus nol tidak mungkin lalu kemudian saya tidak mau caranya yang penting kemudian turun tidak mungkin itu itu saya kira simplifikasi dalam konteks yang rumit itu nah itu itu namanya keluar dari tanggung jawabnya seharusnya maka kemudian disiapkan itu nah saya kemudian mempertanyakan jadi rumah sakit terus juga seluruh Indonesia itu cuma hanya 800 kapasitasnya cuma 4 ribu lalu yang terinfeksi sekarang sudah 12 ribu dan saya punya data kecenderungan bahwa mulai dari apa mulai dari tanggal 2 tanggal 2 Maret ya mas ya yaitu kalau kita ingat ya pada tanggal 1 kita ada di medkom ini kita mendorong kepada presiden jangan kemudian semua aparat apologis menahan bahwa tidak ada kita masih masih apa namanya masih tidak ada kasus tidak ada kasus lalu kemudian ternyata tanggal 1 kita bicara panjang minta supaya pak presiden mengambil alih katakan kalau itu memang tidak ada kasus dia harus bertanggung jawab dan itu dunia akan menjadi prestasi tapi kemudian tanggal 2 diumumkan ada 2 kasus yang terinfeksi positif corona yang ada di depok saya kira mesti disadari itu jadi dengan dengan kesadaran ini kita lakukan misalnya kalau dari awalnya itu dari aspek mitigasinya pencekahannya itu kemudian dalam tanda petik itu kurang sigap kalau enggak saya katakan lalai begitu maka ini harus kemudian dikodok ini ini harus kemudian ditutupi lebih baik lagi nah salah satunya dengan menyiapkan rumah sakit rumah sakit sehingga ketika kalau ada orang terinfeksi itu semua fasilitas kesehatan itu memadai meskipun saya juga agak ragu hal itu gitu loh nah karena itu pilihan kemana-mana sulit gitu sulit artinya ketika memilih semua mesti harus lockdown harus ada kemudian ditutup semuanya ekonomi kemudian dia mati ini juga juga pilihan yang memang juga tidak realistis ya tidak tidak mudah bagi pemerintah bahkan saya misalnya secara pribadi melihat di lapangan juga sederhana saya sangat senang kalau kemudian ketika jalan di kampung apa masih ada ibu-ibu yang jualan ada yang memilih saya senang sekali kenapa itu adalah mengurangi beban kita mengurangi beban kami sebagai DPR mengurangi beban dari pemerintah tapi di satu sisi ketika kemudian amburadul ketika kemudian di satu sisi itu misalnya tidak disiplin ini juga berbahaya sekali karena kemudian penularannya sebenarnya tidak tidak terkendali jadi artinya kalau boleh saya garisbahnya Pak Bukhore memaklumi dilema yang dihadapi oleh pemerintah ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tidak mungkin dimatikan sama sekali tapi di sisi lain juga tetap memperingatkan protokol kesehatan artinya ini wajar saja kan Pak Bukhore ya saya maklum dalam kontek lucu maklum dalam kontek lucu jadi ini memang faktanya begitu makanya kemudian negara ini harus mengambil resiko harus sadar betul ambil resiko sudah tuntas jangan kemudian setengah-setengah tadi betul itu kalau sekarang ini misalnya faktanya di DKI setelah dilakukan PSPV dua kali ini kemudian mengalami penurunan yang tadi saya katakan 30 persen penurunannya itu kemudian lalu dilakukan pelonggaran lagi jangan-jangan bisa melakukan kenaikan 30 atau kemudian 50 persen lagi sehingga kemudian sepertinya mubazir apa yang kita lakukan sekarang ini saya kira saya kira apa yang kemudian pemerintah memang harus betul-betul memiliki satu satu apa satu kebijakan yang yang bisa paling tidak mengamankan mayoritas bangsanya ini rakyatnya ini menjadi aman dan kalaulah kemudian terkena penyakit jika-jika harus kemudian menyiapkan tetapi kalau kemudian dalam konteks keamanan juga tidak ada lalu fasilitas sihatnya juga kurang lalu apalagi kita dan kemudian tinggal kepada Allah Mas Indra Oke, baik Dr. Briyan silakan ditanggapi sekaligus mungkin ini kita masuk di tahap kesimpulan ya Dr. Briyan juga begini sederhananya Dr. Briyan dengan adanya beberapa pengecualian ini tapi PSBB kita minta jaminan tetap diperketatkan artinya ini cukup mempunyai dampak yang positif seperti yang dipaparkan oleh Dr. Daeng tadi walaupun belum sempurna tetapi ada dampak yang positif khawatirnya dengan adanya pengecualian padahal pengecualian ini tujuannya adalah agar APD bisa tersebar dengan baik fasilitas kesehatan bisa berjalan dengan baik obat-obatan bisa terdistribusi dengan baik walaupun di sisi pertimbangan ekonomi juga tetap ada tidak mungkin mati juga tapi bagaimana jaminannya ini benar-benar protokol kesehatan diterapkan dan pemerintah dalam hal ini presiden juga tetap konsisten untuk tetap memperlakukan apa namanya langkah-langkah seperti PSBB ini misalnya sekarang larangan mudik tanpa ada pengecualian atau pembukaan transportasi umum itu saja banyak warga yang melanggar dengan berbagai cara nah bagaimana kemudian dengan pengecualian-pengecualian ini tidak disalahgunakan tidak disimpangkan sehingga bisa mengakibatkan melonjaknya lagi angka dari kasus ini padahal presiden inginnya sudah mulai landai di bulan Mei dan Juni ya ya kalau dari saya sebetulnya sepakat sih dengan yang disampaikan oleh dokter Dayeng maupun dengan disampaikan oleh Pak Bukhori jadi kita kan melihatnya dua hal yang pertama artinya kan begini bagaimana kita bisa tetap menegaskan setiap individu di Indonesia siapapun dia untuk patuh dengan protokol kesehatan protokolnya sebenarnya sederhana hanya ada tiga kan satu jaga jarak dua hindari kerumunan tiga pakai masker plus satu lagi adalah pembiasaan cuci tangan ya itu nah itu kan hal yang tidak harus pendekatannya itu tidak harus bersifat memaksa tetapi lebih bersifat mengedukasi orang bagaimana membuat setiap individu itu tahu resiko yang dia hadapi sehingga dia mau melakukan empat hal tadi begitu nah karena kalau masyarakat tidak dibuat memahami dia akan selalu berusaha untuk bernegosiasi dengan aturan-aturan itu saya tidak mengatakan melanggar tapi berusaha untuk bernegosiasi bernegosiasi kemudian masuk ke dalam bagaimana caranya supaya pulang bisa mudik ya itu dia bernegosiasi dengan bernegosiasi dengan aturan-aturan itu jadi satu hal itu tetap harus dilakukan kemudian yang kedua tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Bukhori bahwa tetap ada kemungkinan terjadi penyimpangan itu dimungkinkan sehingga kemudian itu bagian yang harus kita mitigasi kemudian dan bagaimana mengantisipasinya tadi saya setuju sekali bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kesiapan di daerah dokter Dayang juga sudah mengingatkan itu kami juga ini kan setiap setiap hari kan kami juga memantau data yang ada sekarang sudah ada perbaikan laporan yang disampaikan oleh Gugus Tugas sudah lebih detail laporan itu kemudian setiap minggu setiap hari Senin Bapak Presiden itu mengadakan rapat terbatas yang mengevaluasi pelaksanaan PSBB karena kita kan mau melihatnya tentu saja dilihat dari bagaimana pertambahan kasus dan bagaimana kematian itu bisa diturunkan nah kita juga sudah melihat ini tanda-tandanya bahwa tadi pertanyaannya apakah kita sudah mencapai puncak atau belum tampaknya ini kan kita seperti yang landai ya tadi dokter Dayang menyampaikan sekitar 250 sampai 400 pertambahan kasus baru setiap hari tapi ini masih steady di angka itu belum menunjukkan tanda-tanda penurunan artinya kita harus waspada itu di tingkat nasional belum lagi kalau kita berbicara di tingkat provinsi DKI tadi disampaikan kurvanya sudah mulai agak menurun tetapi juga harus diwaspadai beberapa hari terakhir itu ada peningkatan lagi artinya masih ada persoalan yang belum diselesai itu baru di DKI kalau kita lihat 10 provinsi yang terbesar saja itu grafiknya berbeda-beda saya melihat misalnya untuk Bali itu masih sangat naik turun Jawa Barat itu masih naik turun artinya persoalan yang kita hadapi masih besar dan bisa jadi bergeser mulai ke provinsi-provinsi yang lain nah artinya dengan memahami situasi ini saya sepakat dengan para namsuber yang lain Pak Bukoni maupun Dr. Daeng bahwa PSBB ini memang masih tetap harus kita kita jalankan kita harus konsisten dengan itu kemudian apa namanya disiplin tapi jangan lupa disiplin individu itu saya lebih senang mengatakan kepatuhan daripada disiplin bagaimana membuat setiap individu itu patuh dengan protokol kesehatan untuk kepentingan dirinya dan keluarga minimal dirinya dan keluarga terdekat kalau dia tidak tidak sanggup untuk memikirkan bangsa ini yang terlalu besar begitu mungkin Mas Indah dari saya ya Dr. Brian tapi ini kalau kita menyimak juga pernyataan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden ya Menko PMK Pak Muhajir FND yang mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa ternyata prediksi bahwa kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrim tidak terjadi dan kita bersyukur artinya memang tidak ada kasus yang tidak signifikan begitu ya mungkin masih terlalu dini ya sebetulnya kan gini karena ini kan setiap hari dinamika data ini masih kekencang jadi kita harus melihatnya tidak bisa hanya melihat data pada hari ini kita harus melihat trendnya maaf memang kalau dilihat dari trendnya terlihat seperti ada pelambatan itu ketika PSBB mulai dijalankan tetapi angkanya masih tinggi artinya tidak menambah dari 200 jadi 300 400 500 kasus barunya tidak seperti itu tapi masih sekitar 250 sampai 400 artinya masih selalu ada kasus baru itu belum terjadi pelambatan jadi kita harus harus hati-hati melihat lihat ini saya malah kalau melihat grafiknya ini pernyataan berarti ada pernyataan-pernyataan yang sebaiknya yang mungkin pola komunikasi di dalam merintah kali ya Bu ya ada persoalan-persoalan seperti ini ya yang muncul ya memang itu mahas oke ya jadi PR bersama lah ya tapi boleh sekarang bergeser ke dokter Dayeng untuk sebuah kesimpulan artinya bahwa apapun itu misalnya pengetatan istilahnya tapi kan terjadi ada perbedaan ya ada kalau saya masih mengatakan ini sebagai upaya pelonggaran sebenarnya karena ada perbedaan pembukaan transportasi dan sebagainya dibandingkan sebelumnya kira-kira menurut Anda ketika Presiden menyatakan bahwa kita harus mulai berdamai dengan COVID ini artinya tetap memaklumi berjalan dengan protokol kesehatan harus sudah tidak ini lagi tidak panik lagi begitu ya kemudian juga menargetkan bahwa Mei, Juni sudah selesai mulai kurva mulai sangat landai tetapi di sisi lain kebijakannya ada pengecualian dalam PSBB larangan modik dan sebagainya realistiskah ini terjadi dokter Daek ya begini saya saya tidak akan menilah realistis tidak realistis karena ini kan pertimbangannya banyak macam-macam pertimbangannya mungkin apa yang diambil adalah resultante dari berbagai banyak pertimbangan saya mungkin ini kan perlu kerja keras kita saya hanya mengusulkan membunggung Anda dokter Bian barangkali bisa sampai ke Bapak Presiden minimal ke di KSP dibahas untuk mendisiplikan PSBB yang ada pelonggaran-pelonggaran mengecuali barangkali lebih tepat sekarang PSBB itu dikerjakan berbasis komunitas terkecil komunitas desa misalnya atau RTRW karena apa kalau berbasis komunitas terkecil maka pendisiplinan dan pengawasan itu akan lebih baik lebih bagus tapi ini memerlukan perintah yang betul-betul diikuti sampai ke bawah terutama perintahnya masing-masing kepala daerah saya mendengar di beberapa daerah sudah mendorongkan situ ini kalau dijalankan PSBB yang berbasis komunitas terkecil paling gede komunitas desa itu saya melihat sangat efektif kenapa semakin kecil jumlah yang kita awasi dan semakin banyak pengawas yang melakukan pengawasan dalam rangka pendisi itu akan semakin mudah kita kendalikan dan kalau bisa memang yang berbasis komunitas itu terkecil di masyarakat desalah paling-paling gede itu mungkin PSBB Plus yang pertama ada tiga kegiatan penting yang bisa dikerjakan oleh aparat desa aparat keamanan petugas kesehatan di tingkat desa kader kesehatan toko masyarakat secara bersama-sama gotong royong satu misalnya ada di semua desa atau RTW ada pos jaga yang mengawasi mobilitas penduduknya nah kalau itu diawasi betul itu sangat efektif mengetahui siapa saja nih penduduk yang bergerak dan masuk keluarnya itu kondisinya seperti apa sakit apa tidak sehat apa tidak yang kedua masyarakat di situ bisa bersama-sama kemudian menyediakan karantina rumah jadi karantina rumah yang baik itu sekarang yang lebih efektif itu bukan karantina rumah di rumah penduduk tersebut mungkin memanfaatkan gedung sekolah yang kosong selai desa yang kosong ini karena mungkin masing-masing rumah berbeda-beda ininya ya belum tentu layak juga untuk karantina maksudnya ya bukan hanya itu mas Indra tapi kan ini kan ada arus arus datang misalnya pemudi kemudian pengerja migran datang itu dengan kondisi kondisi kultur atau budaya di desa yang buyuk kemudian satu rumah itu kadang-kadang ditempati lebih dari satu kepala keluarga ada yang dua kepala keluarga itu kalau harus di karantina di rumahnya sendiri warga itu itu mengalami kesulitan dan tetap akan berisiko menimbulkan penularan kepada tetangganya kepada anggota keluarga yang lain lebih baik masing-masing desa itu menyiapkan karantina di gedung-gedung tertentu itu lebih memudahkan untuk pengawasan dan lebih memudahkan untuk observasi kesehatan oleh petugas kesehatan kegiatan yang ketiga yang strategis itu adalah semua aparat desa aparat keamanan di tingkat desa kemudian petugas kesehatan kader kesehatan tokoh masyarakat membantu melakukan tracing siapa yang pernah kontak dengan orang-orang yang dikatakan sakit dan berdomisili di desa itu kalau tiga kegiatan ini kalau menurut saya ini PSBB berbasis komunitas desa dikerjakan dengan baik dengan satu perintah dengan oleh seluruh kepala daerah saya yakin dengan opsi kebijakan apapun yang diambil ini akan mendorong PSBB lebih disiplin dan lebih efektif mungkin hanya usul saya begitu dengan variasi kebijakan yang harus diambil mungkin itu Mas Indra ya baik sebagai menutup Pak Bukhori silahkan disampaikan sebagai perwakilan masyarakat tapi juga mungkin melihat dari beberapa pernyataan presidian yaitu tadi berdamai dengan COVID-19 bahwa ini bisa menjadi era normal baru istilah itu menurut Anda seperti apa kira-kira kita harus mulai memikirkan era normal baru tanpa mengindahkan tanpa maksudnya tidak mempercayakan protokol kesehatan tetapi juga ekonomi tetap harus berjalan dengan baik Anda memalumi ini sebagai sebuah dilema ataukah seperti apa yang ideal bagi pemerintah dan penanganan COVID-19 kita ke depan ya terima kasih Mbak Sindra jadi saya kira apa yang disampaikan Dr. Daing tadi itulah yang saya maksudkan kalau memang pemerintah sudah tahu mengambil kebijakan seperti ini maka dia harus mengambil segala resiko dan situasinya Pak dokter sebagai yang saya sarankan di masyarakat di tingkat RTRW itu mereka sudah bergerak masing-masing tanpa itu bahkan yang ekstrimnya itu kita lihat misalnya ini daerah sudah bukan hanya kemudian download sampai sangi semangatnya gitu kan download tidak boleh masuk ini sebenarnya sangi semangatnya mereka untuk merelokasi untuk kemudian membatasi gerakan dan bahkan misalnya saya tinggal di Joglo ini ini Jakarta tapi kemarin saya ke Dapil saya itu juga masing-masing RT itu mencatat di tempat saya itu Alhamdulillah tidak ada dan kemudian RT-nya rajin itu kalau kemudian orang yang kira-kira ada potensi saya ditelusurin dan seterusnya tapi yang kemudian inisiatif ini saya kira apa yang disampaikan Dr. Dayeng itu sebenarnya secara otomatik untuk masyarakat secara umum sudah dilakukan berjalan meskipun tidak masif karena itu butuh sebuah satu dorongan tapi yang ingin saya katakan adalah dalam situasi seperti ini kan kita ini kan baru kalau mohon maaf saya mau share sedikit boleh enggak ya dalam data jadi ini saya punya ini gimana oke share screen oke punya screen saya ini ini tampak mas ya bisa ini ya jadi kalau kita lihat misalnya nah ini pak ya kita lihat misalnya ini kondisi Indonesia saat ini mas secara nasional oke ini kurvanya masih naik kurvanya masih naik ya makanya saya agak heran sekali walaupun kemudian maksudnya pak Menteri PMK itu adalah untuk membuat harti gembira supaya enggak setelah tapi jangan memasukkan inilah jangan membuat membuat sesuatu yang kemudian akhirnya nanti kena maksudnya mungkin tidak sampai 500 perharinya jangan lah ini pejabat itu statementnya harus terukur tidak boleh ini masih trennya masih naik memang kemudian ada di beberapa bulan misalnya April penurunan tapi setelah naik lagi kita naik tinggi lagi kita lihat misalnya ini lihat Jakarta ini yang biru ini Jakarta maksudnya mungkin tidak sampai 500 perharinya jadi ini kita lihat di Jakarta sejak terjadi PSBB mulai tanggal 18 Maret ya itu kemudian sampai sekarang tanggal 26 26 itu 26 April tanggal 26 April ini data terakhir ini mengalami penurunan sampai kurang lebih sekitar 31% tapi kemudian jangan dilihat di daerah-daerah lain kayak misalnya di Sulawesi ini ini kemudian kawasannya kemudian tidak PSBB misalnya kayak di Gurontalo kemudian Papua Barat ini tinggi sekali ini karena ini luar biasa nah karena itu kemudian pertama saya minta kepada para pejabat itu kalau mengeluarkan statement diukurlah ya mungkin maksudnya masih lama kali sehingga kemudian jangan bikin kita seperti ini masyarakat jangan kemudian masyarakatnya akhirnya kemarin kita sudah direpotkan dengan masalah bantuan seperti itu lalu kemudian sekarang era baru ini era baru ini terjemahnya kayak apa era barunya itu jangan kemudian ya mungkin maksudnya masih lama kali ini sehingga kemudian tidak mungkin kita seperti ini terus tapi tetap berjalan tetapi tetap aware dengan protokol kesehatan mungkin itu maksudnya dan ini tadi yang saya katakan mas kalau kemudian untuk penularannya ini mengalami penurunan hingga 31% di waktu PSBB tapi Anda lihat kenapa kemudian kematian masih tinggi 430 ini menunjukkan betapa pelayanan kesehatan kita tidak memadai ini menunjukkan betapa sesungguhnya kita sejak awal tidak care dengan persoalan ini jadi saya ingin mengatakan gini mas hendaknya presiden dan pemerintah ini konsisten konsisten ketika melakukan satu kebijakan yaitu PSBB sampai tuntaskan ini semua risiko ditanggung bersama masyarakat paham kok ini memang apa namanya penyakit ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak tetapi kemudian yang membuat masyarakat gaduh apa karena ketika ada statement karena statement belum apa-apa statement bantuan kelamaan sampai 15 hari baru turun ini yang menjadi resah hati masyarakat tidak ada bantuan nyaman-nyaman juga kok mereka itu paham gitu asalkan ada konsistensi nah oleh karena itu konsistensi pemerintah itu diperlukan satu kedua disiplin di dalam disiplin di dalam menyampaikan terhadap statement supaya tidak membuat keresahan sebab keresahan ini hakikatnya nanti akan membuat suasana baru yang kemudian tidak kita inginkan dan yang ketiga yang terakhir saya setuju bahwa karena pemerintah ini sudah mengambil PSBB yang dengan pengecualian pengecualian tidak diketatkan dan kemudian berikan ruang bahwa harus paham ini pasti akan terjadi kebocoran karena itu harus men-take over terhadap resiko-resiko kebocoran yang kemudian bisa kita tangani secara terukur saya kira itu mas baik oke terima kasih Pak Bukhor Yusuf Bu Brian dan Pak Dr. Daeng telah bergabung dalam crosscheck kali ini semoga yang dimasukkan pengecualian-pengecualian oleh pemerintah dalam PSBB ini bukan menjadi pelonggaran seolah ini menjadi tidak ketat lagi dan kemudian justru berdampak negatif tetapi justru sebaliknya bahwa yang dimasuk pengecualian ini agar tetap masalah ekonomi tetap berjalan tidak buntu tidak stak juga tetapi juga persoalan penyebaran distribusi alat kesehatan juga tidak terhambat tetapi juga di sisi lain target dari PSBB penurunan kurva penyebaran pandemi ini juga tidak semakin tinggi semoga itu memang yang menjadi tujuan dari pemerintah semoga tidak diartikan lagi ini menjadi sebuah maju mundur dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter berian pak bukori dan dokter daeng atas waktunya di diskusi crosscheck kali ini assalamualaikum selamat siang dan demikianlah diskusi kita dalam crosscheck akhir pekan kali ini sobat medkom terima kasih atas perhatian Anda semua sampai jumpa terima kasih atas terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati